Menyesal? Atau nenek gak ada penyesalan karena anaknya menakal atau seribu? Polres Kediri telah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Balita FT, 3 tahun, Balita yang jasadnya dikubur di samping rumah Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dua tersangka tersebut adalah ibu kandung korban Novita Anggraini, 26 tahun, dan ayah sambung korban Miantas G.N. Mohamad Yahya, 23 tahun. Keduanya telah diamankan bersamaan dengan terungkapnya kematian korban pada Selasa, 25 Juni 2024, lalu. AKBP Bimo mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan pengakuan keduanya, dan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya dari hasil visum juga menunjukkan bahwa adanya dugaan penganiayaan di tubuh korban. Saat awal diamankan, keduanya mengakui telah menganiaya korban hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala dan badan korban, hingga menyebabkan korban meninggal karena terjadi pendarahan di kepala. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 44 ayat 1, 3 UU nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 80 ayat 3, 4 Jo pasal 76 C, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menyesal gak? Menyesal gak kira-kira melakukan penganiayaan terhadap anaknya? Jadi kan anak kandung, ya kan? Kira-kira gimana perasaan? Menyesal? Atau memang gak ada penyesalan karena anaknya menakal atau seribu? Atau mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Atau ada yang mau disampaikan? Cukup ya, Cintara ya. Hari ini melaksanakan rilis terkait ada kejadian, jadi ada informasi dari masyarakat terkait adanya dikuburkannya anak dengan tidak wajar, sehingga masyarakat melaporkan ke POS Kedirian POS Ngasem, siakit wajah penyelidikan, dan memang diketahui hasil penyelidikan bahwa terjadi penganiayaan yang mengibatkan korban meninggal dunia. Korban berumur 3 tahun atas nama FDN, dengan tersangka atas nama Mian Tasqin Muhammad Yahya dan Mavita Andraini, suami istri, motif pelaku melakukan pembunuhan atau penganiayaan mengembatkan korban meninggal dunia, itu adalah karena kesal dan jengkel terhadap anaknya. Untuk para bukti, sudah kami amankan semua, dan sudah cukup alat bukti, padahal itu kita amankan, dan kita tahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!